Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT STORE www.uvistore.com Bolehkan membangun masjid atau melakukan renovasi masjid dengan meminjam sejumlah uang dari bank berlebel seri A di awal-awal pembangunan untuk menutupi kebutuhan dana pembangunan terlebih dahulu Seperti apa akadnya? Harus dilihat akadnya seperti apa? Kalau dari sisi mana mereka mau pinjami? Masjid bukan suatu badan usaha Kalau mau dengan secara syariat Kalau mau dengan secara syariat, yaudah Ini ada enggak pinjam 1 miliar, nanti balikin 1 miliar ke bank syariat Ini kan pinjam, tadi kan bilang meminjam, berhutang Ya seperti itu syariatnya, pinjam 1 miliar kembali 1 miliar Kalau seperti itu boleh Kalau seperti itu boleh Tapi realitanya seperti apa? Praktiknya seperti apa? Sepertinya tidak bisa seperti ini Sepertinya tidak bisa seperti ini Apalagi dari sisi mana mereka mau meminjamkan Kecuali kalau ada semacam garanti Dari orang-orang tertentu Mungkin dia garansi Kalau mungkin dari pengurus atau yang lainnya Kalau dengan akad, bisa saja dengan akad muda roba dan lain sebagainya Tapi perlu dilihat duduk permasalahannya Kasus per kasus seperti apa? Ini adalah praktek realnya di lapangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum menyimpan uang di rekening bank syariah Yang dalam prakteknya seringkali Bank syariah menggunakan dana nasabah untuk praktek riba terselubung Sedangkan dia yang Sindangkan jika uang disimpan di rumah dalam jumlah besar Beresiko terjadi penculian dan lain-lain Ya disini ulama sebutkan sisi-sisi emergensi Terkala orang meletakkan uangnya di bank Baik bank komisional ataupun bank syariah Salah satunya kalau dikhawatirkan Terjadi pencurian atau Perangpokan atau yang semisalnya Bagaimana hukum laba usaha yang didirikan Dari modal yang berasal dari pinjaman ribawi Sedangkan pinjaman tersebut sudah selesai Ya tinggal bertobat kepada Allah SWT Tinggal bertobat kepada Allah SWT Ini kan sudah selesai Kemudian Dia Banyak-banyak bersedekah Banyak-banyak bertakwa kepada Allah SWT Seperti itu Ini kan pemasarannya sudah selesai Jadi teruskan saja Tinggal semakin banyak bertakwa kepada Allah Semakin banyak bersedekah Seperti itu Bertobat kepada Allah SWT